hai oke bro selamat datang ya bro ya ya kali ini gua mau share lagi ke template atau search code ya ya tampilannya kayak gini tuh bisa ada animasinya ya tuh abarnya juga udah responsif kita coba ya responsif pengen dar spek dan ya responsif ya uuuh mentah nih tuh udah kerennya bro ya Sekarang kalau di HP itu bakal kayak gini udah coba di skill skill l2 tuh kenapa ini juga udah ada ya bro ya udah bisa udah tapi ini masih belum sih ya di index sama di edukasi masih belum DC di kontak kita lihat kontaknya nah masih belum juga ya masih yang nabbar responsif tuh di skill sama service nggak bisa ya ya tinggal kalian ini aja oprek biar kalian bisa gitu ya ATMnya prinsip ATM amati tiru dan modifikasi yang lu benerin aja ya buat ke belajar kalian buat praktek kalian nih loh disini belum ada ya lu coba benerin keren deh bisa enggak indah kerennya kayak gini Maya tuh kalau disini udah bisa ya tuh tuh disini juga bisa lu tambahin lagi entah nanti ya eh ada lagi tuh ini juga tuh udah aku lagi masih ya nih dikitab gue ya ya nanti gua taruh di deskripsi deh kalau nggak dikomentar ya kalau nggak bisa di deskripsi ya paling ada dikomentar nanti gua kasih linknya gampang nih github tamjid dan eh bukan yang ini sih bentar yang yang ini nih personal web 2 nah kalian ini aja kayak gini eh copy aja yang https atau ssa terserah kalian gua di folder download ya klik kanan dan eh disini ya buat folder baru aja ya gue nah terus terserah mau ngomain apa folder nya open terminal aja terus ketik git clone eh paste kalau nggak di nggak bisa bisa dipastinya tinggal klik kanan gitu tapi punya wah nah udah kayak gini ya udah sampai git git terus tinggal lu enter ya kayak gini git clone paste linknya terus nyal eh tunggu aja bahwa udah selesai tinggal close terus nyal eh tunggu tinggal ke ini aja ke visual studio kode terus nyal eh tunggu aja ke visual studio kode terus open folder tadi punya lu dimana di wadi download download folder nah ini dia terus tinggal select folder udah jadi udah ada kok enggak terus lu tinggal ini aja go live ya kalau misalnya nggak ada ya lu cari ini di sini pengen live live share per nah yang ini tinggal download kalau udah di download pasti ada kayak gini nih kalau misalnya masih belum ada kayak belum ada kayak gini lu ini bali enable ini kan gua tadi ini udah dienable jadi gua ada di sini ya tinggal tuh ada ya ini punya gua juga portnya segini nya IP nya segala macamnya dan udara dan lu tinggal edit edit aja ya operasi kompleks sendiri ATM ya amati tiru dan lebih modifikasi udah ada di sini tinggal edit edit aja ya bebas terserah lu ini ini image-nya di sini kita lihat html-nya kayak gimana indeksnya tuh ada html nah disini membuat javascript ya buat animasi ketik game disini nah animasi ketik ini pakai javascript ya nih kayak gini lu ini aja ya tanyain cdpd misal kayak ini fungsinya buat apa bang nge-copy terus buka cdpd cdpd atau terserah eayu yang lu percaya gitu ya ini untuk 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 apa itu itu ada bagian dari javascript yang digunakan untuk dan lu juga bisa tinggal kontrol aja terus kontrol cd dan pasti disini taruh dijelasin nama cdpd ya tuh html struktur ada udah dijelasin sama fungsi-fungsinya ya lu tinggal baca-baca aja ya kalau mau edit baca dulu terus ya tinggal edit aja misalkan lu ini namanya nah di nama ini mau diganti misalkan udin tinggal udin rusl ttmb lagi ke berhasil lagi itu udah auto udin ya di sini kalau mau yang ini dimana Bang lu tinggal klik kanan inspect ada tuh namanya di sepan h1 kita kita lihat cari misalnya h1 mana h1 ada di sini h1 terus ada di sepan nah ini dia kita ganti udin besar tetap lagi nah udah keganti ya udah keganti jadi udin jadi ya gitu aja ya bro ya nih gua ngasih tugas bias ke lu ya biar lu bisa gitu nabarnya enggak ada di sini biar lu responsif belajar nge-nge-nge ini pakai ccpt juga bapak bro ya saljuin asal lu ini ngerti cara kerjanya gitu ya ya udahlah segitu doangnya eh mau ini enggak ah kita coba ini ya push gitu kita coba kita ke terminal terminal ini terminal misalkan kalau udah udah nge-edit ya bro ya terus kita kita remote mimpi nah ini buat apa buat nyari tahu gitnya ngapunya gua ini ada di akun yang canjidan gitu gua mau ganti jadi gua kit remote remote oke nggak bisa ya bentar gua ya mana ya mana tadi mana tadi mana tadi ini ya kita jatuh tanya lagi cara hapus remote kit gua lupa lagi cok eh putu remote bit terus nah ini ini kayak gini remove remote remote name dan coba bisa ya get lebih sembron kelapaan ngemnya dari mana channel ya kita copy coba ya kita copy ctrl C terus kita ini lagi tapi enter error lagi maaf ini klub Oh ini fit remote remote origin kita kontrol kita kontrol Nah udah ya kita coba lagi remote mimpi dan ya enggak ada udah tinggal lu buat kan kita GitHub takut dulu bentar yang kita new buat repositif baru-baru kita akan personal web 2-2 kita pesan menu-nya terus ya tinggal create kalau udah tinggal ini terikutin aja ini kita tulis git 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 kok Oh good ini tanya git ini nah udah terus kita dd-d-d-d-dkcb semua ke ini kalau masukin kita klub aja ya ctrl c alt tep ctrl V enter udah ya terus kita git benz main ini buat pengetungin brand nya dan kita copy lagi yang ini ctl ctrl V dan ya udah terus kita di push push origin kita tunggu dan ya udah kita refresh ini tes udah ada ya kalau misalnya mau eh biar kayak lubang bisa diakses semalam gimana kayak gini bro karena ke page ya ke page terus kemenangin ini git branch-nya git branch lu ke main ini biarin root tinggal set dan ya tunggu bahwa beberapa menitnya sambil merokok dulu gue bentar tunggu aja beberapa menitnya sambil di ini di repress-repress-repress-repress terus sebelumnya tunggu aja ya bentar cuman dua sampai tiga menitanya bro ya nah udah ada ya gue nih tinggal lu buka aja klik atau enggak new tab gitu nah udah ada ya bro ini ini lu bisa udah bisa di-share ke temen-temen lu gitu nah tinggal copy aja linknya kontrol-kontrol cek tinggal copy udah gini tinggal kasih tahu ke temen lu ya misalkan nih gua buka lagi di akunnya akun yang yang lain misalnya eh ini apa sih timur dan entar nah udah bisa ya tuh bisa diakses banyak orang maksudnya ya udah sebenarnya segitu doangnya buat dari gua thank you udah nonton semoga template-nya berguna buat kalian dan misalkan kalau ada saran Bang suaranya kurang jelas atau tutorialnya kurang jelas itu kurang lengkap komen aja ya bro ya nanti gua perbaikin kita mau buat kedepannya bagi-bagi kayak ginian project-projectan ya eh buat lu yang mau ngasih saran juga misalnya Bang bikin proyeknya yang kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu boleh ya dikomentar aja ntar gua bikinin gitu ntar gua share mau kasih ke kalian gitu secara secara apa gratis ya bro ya tinggal subscribe aja ya tinggal subscribe aja biarkah ketinggalan proyekan-proyekan keren kayak gini ya keren padahal masih banyak bagi ya tapi lupa ini buat dengan pembelajaran kalian ya Oh prakaplik aja sendiri ya Nah ya udah thank you udah nonton see you bro